Pemerintah Provinsi Jambi Kamis Pagi memperingati hari ulang tahun ke-65 tahun mulai dari pelaksanaan upacara, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa di DPRD Provinsi Jambi. Namun ada yang menarik dan istimewa pada peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi kali ini di mana Gubernur Jambi, kedatangan sejumlah tamu yang luar biasa diantaranya duta besar untuk negara Moldova, Gubernur Sesumatra, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta seluruh anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Jambi. Turut hadir juga Bupati Wali Kota Seprovinsi Jambi, Unsur Porkopimda Provinsi Jambi, serta tamu undangan dari sejumlah intansi vertikal di Provinsi Jambi. Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Ede Purwanto, serta hadir para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dan diikuti seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi. Pada paripurna ini Gubernur Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan meminta pembangunan ujung jabung direalisasikan. Jaluran UE, Bandara Sultan Taha dan Bandara Kabupaten Bungo Jambi dipanjangkan, sehingga upaya bisa dilakukan pemberangkatan haji melalui jalur tersebut tidak translit ke Bandara Kota Batam Provinsi Kepri. Hari ini Jambi ini, ekonomi Jambi tumbuh 5,9% year on year. Artinya di Pulau Sumatera itu nomor 2, di bawah angka-angka itu. Nah ini saya kira, yang baik saya kira, ini hal yang baik untuk Jambi. Nah dengan tumbuhnya cepat begini, saya kira, bayangkan 2020 di tahun yang sama, kita itu hanya 3,5%. Hari ini di bulan yang sama, tahun 2021 kemarin, kita menjadi 5,9%. Kita kalah oleh maka berhitung 6,1%. Nah, karena itu semua kita bergerak, semua stakeholder bergerak, masyarakat, pemerintah, swasta bergerak dengan cepat, kita ingin Jambi ini pulih seperti biasa, normal seperti biasa, masyarakat juga boleh dengan sendirinya beraktivitas, event kita legokan, tapi ya catat bahwa kita harus progres, jangan lemah, jangan lalai.